Informasi pertama kami soal kebakaran hutan dan lahan yang masih melanda Provinsi Sumatera Selatan. Di Kota Palembang sudah hampir satu bulan asap tebal masih melimuti sehingga kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Sementara di Ogan Komering Ilir, polisi bertindak tegas dengan menangkap dua pelaku pembakaran. Beginilah pemandangan Kota Palembang pada Senin pagi. Kabut asap akibat pembakaran lahan masih menemani aktivitas warga sejak pagi hingga sore hari. Bahkan kondisi ini sudah berlangsung sejak satu bulan terakhir. Alat pengukur kualitas udara pun menunjukkan angka yang mengindikasikan udara tidak sehat. Tebalnya kebut asap membuat aktivitas warga terganggu. Belum lagi partikel dan bau dari sisa pembakaran lahan yang menyesakan dada. Dalam kesak, maaf. Tidak kesak terus? Dalam pilak jadinya galak. Penglihatan, pandangan. Kalau aku menang-nang cintu, menang-nang cintu kan tidak sampai. Ya, oleh kabut ini kan agak tebal, bu. Mungkin pandangannya tidak kabut gimana, bu. Ya, tidak kabut-kabut sedikit lagi. Harapannya pasti kabutnya cepat selesai, terus tuh supaya tidak sesak lagi sih. Soalnya kan agak mengganggu juga kalau kabut asap ini. Sementara itu di Ogan Komering Ilir, polisi menangkap dua pelaku pembakaran lahan di wilayah Pedamaran dan Pampangan. Kedua tersangka, Sutikno dan Supratman, dibeku karena ketahuan sengaja membakar lahan. Sutikno akan menjadikan lahannya yang dibakar sebagai perkebunan jeruk. Sedangkan lahan milik Suparman akan ditanami padi. Namun sayang kebakaran di lahan mereka justru semakin meluas. Sengaja membakar di lahan berseduk pada siang nanti. Namun, karena angin kencang dan memang keadaan kering, akhirnya api menyebar. Setelah itu, yang bersama-sama panik kemudian memanggil kawannya untuk memadamkan. Setelah memadamkan, kemudian anggota busur datang mengamankan. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari tangan kedua tersangka. Di antaranya korek api gas, senjata tajam, bensin dan sebuah bambu yang dijadikan obor. Kedua tersangka di Jelat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang pelindungan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara, serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Dedy Irwan Syam melaporkan dari Palembang dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.